Badai laut selatan jilid 16. Bunuh. Kau mimpunuh aku? Hehehe. Suamimu inilah yang akanku bunuh. Lihat Joko Wanengpati kembali menghantar M, kali ini ke arah dada Pujo. Kartikosari menjerit, Pujo mengerahkan tenaga dan buk pukulan jatuh dengan herbatnya, renem buat Pujo sesak bernapas dan mukanya pucat. Akan tetapi ia tidak mati, pingsan pun tidak, hanya menderita nyeri bukan main. Hahaha, akan kubunuh dia perlahan-lahan, kusiksa dia perlahan-lahan, di depan matemu, Kartikosari. Ya, di sini, di depanmu. Akan tetapi, dia harus melihat dulu betapa kau adalah milikul He, Pujo. Katakanlah, yang akan kau lakukan kalau aku menggagai Kartikosari di sini, di depan matemu. Joko Wanengpati, kau bunuhlah aku. Bunuhlah aku dan kalau perlu, kau bunuh pula istriku, jangan kau lakukan penghihaan biadap ini Pujo akhirnya mengeluh. Sementara itu, Kartikosari menangis karena wanita ini pun maklum betapa kehormatannya terancam penghinaan yang lebih hebat daripada kematian. Betapa ia dan suaminya sama sekai tidak berdaya, tak mampu berbuat apa-apa. Hehehe, salah siapa? Kenapa istrimu begini cantik, begini molek, begini menggerahkan? Dan mengapa kau kebetulan berdiri di tengah jalan menghalangi kesenangan hidupku? Haha, kau akan menyaksikan betapa senangnya aku memiliki tubuh istrimu, kemudian tidak akan melihat kau mampus. Aduh, alangkah manis dan nikmatnya pembalos Anjoko Wanengpati tertawa-tawa berkakakan, suami istri itu Mi mandang penuh kengerian dan diaem-diam mereka menganggap betapa musuh besar ini telah menjatih gila. Mereka berdua Mi mandaem sakit hati bertahun-tahun, mengharapkan pembalasan. Sekarang setelah bertemu dengan musuh besar, mereka tertahan dan si musuh besar ini malah berbicara tentang nikmatnya Mi balas dendaem. Siapa sebetulnya yang mendendaem? Kartikosari diam-diam mengambil keputusan untuk tidak Mi lawan, Mi biarkan dirinya diperhina, bahkan akan diusahakan agar Joko Wanengpati mengira dia Mi balas cumbu rayu dan cintanya, agar orang ini mencet ilengah, kemudian ia akan mencari kesempatan baik untuk mengirim serangan maut. Pujo sendiri sudah putus harapan, tidak tahu bagaimana ia akan dapat menolong istrinya. Kematiannya sendiri yang sudah diambang matuh, tidak dihiraukan, hanya keadaan istrinya yang Mi buat ia putus harapan dan risau. Sepasang suami istri ini benar-benar sudah merasa putus asa, tidak Mi lihat jalan keluar, hanya dapat menyerahkan nasib di tangan Hiang Widhi. Hanya penyerahan bulat inlah yang Mi buat mereka masih bertahan, dengan hiburan batin bahwa akhirnya toh kematian akan menematkan segala derita. Joko Wanengpati sudah kelihatan buas. Sambi Yehi menyeringai seperti iblis ia sudah menanggalkan bajunya, menanggalkan destarnya. Di bentangnya kainnya di atas lantai, di depan Pujo yang Mi mandang dengan metu, terbelalak tanpa cahaya. Semua ini dilakukan oleh Joko Wanengpati lambat-lambat, sengaja untuk menyiksa perasaan hati Pujo. Kemudian ia bangkit berdiri, melangkah mendekati Kartiko Sari sambil berkata, manis-manis buatan, marilah, Wang Ayu. Akan tetapi pada saat itu, terdengar orang batuk-batuk dan di depan pintu ruangan itu muncul dua orang pengawal yang Mi mandang ke arah Joko Wanengpati dengan wajah serius. Setan. Ukalian bentak Joko Wanengpati, menarik kembali kedua tangannya yang tadi sudah hampir menyentuh tubuh Kartiko Sari. Wanita itu meramkan kedua matanya dengan tubuh lemas dan isak tertahan. Maafkanlah hamba, Raden Mas, hamba tidak berani mengganggu, akan tetapi, perlu melaporkan bahwa menurut penjaga, dua orang tawanan ini tadi datang bersama seorang wanita lagi yang kini entah menghilang kemana, seperti disengat kebuang Joko Wanengpati Mi mutar tubuhnya serentak Mi mandang Pujo dan Kartiko Sari. Pujo masih Mi melalakan kedua mata penuh kebencian, sedangkan Kartiko Sari Mi buang muka ke samping, matanya masih dipejamkan, dadanya yang Mi busung padat itu bergerak naik turun. Dengan langkah lebar Joko Wanengpati mengbadapi Pujo dan Mi bentak, hayo katakan, siapa wanita itu? Dan di mana dia sekarang Pujo tersenyum mengejek. Hi em em, manusia yang diperhamba nafsu mecah em engkau ini, Joko Wanengpati, selalu dibayangi rasa cemas akan datangnya hukuman atas perbuatan-perbuatanmu yang terkutuk. Memang takkan Mi leset lagi, manusia rendah dan hina, hukuman itu akan datang, bagaikan pedang yang selalu tergantung di atas tengkutmu. Tentang wanita itu, kau carilah sendiri. Plak-plak-plak dalam amarahnya Joko Wanengpati menampar dan menghantar em muka Pujo sehingga mengucurlah darah dari hidung dan mulut Pujo. Namun sedikitpun Pujo tidak mengeluh, masih tersenyum mengejek dan baru dia mengusap darah itu dari pundak kanan kiri ketika dengan muka keruh, Joko Wanengpati melompat keluar ruangan itu. Kalian jaga baik-baik mereka, awas, jangan sampai terlepas. Demikian Joko Wanengpati berpesan kepada empat orang penjaga di depan kamar tahanan, kemudian pergi bersama dua orang pelapor tadi untuk mencari wanita yang dikabarkan datang bersama Pujo dan Kartiko Sari, dan yang katanya hilang tak meninggalkan jejak. Perlu diperiksa seluruh isi kadipaten, pikirnya. Belum lama Joko Wanengpati pergi, sesosok bayangan yang luar biasa gesitnya menyelinap di tempat gelap mendekati pintu ruangan, kemudian bagaikan halilintar menyambar, tubuhnya bergerak menerjang empat orang penjaga itu, tangannya bergerak dan mata pisau berkilat. Empat orang pengawal yang sama sekali tidak menyangka akan datangnya serangan hebat ini, terkena tusukan di bagian tubuh yang mematikan. Mereka roboh dan berkelojotan, hanya mampu mengeluarkan sedikit suara. Bayangan itu lalu me lompat ke dalam kamar dan ternyata dia adalah Roro Luhito yang mim bawa sebuah pisau belati. Oh, dia jeng, syukur kau datang. Kartiko Sari berseru girang sekali. Memang tadi dia dan suaminya juga mengharapkan pertolongan Roro Luhito, akan tetapi mengingat akan saktinya Joko Wanengpati ditambah bantuan para pengawal, mereka sudah putus harapan karena mereka bersangsi apakah Roro Luhito akan mampu menghadapi Joko Wanengpati dan kaki tangannya. Kini Putri Ayu itu muncul setelah Joko Wanengpati keluar, sungguh amat mim besarkan hati. Pujo juga Rene Mandanggirang, akan tetapi tidak kuasa mengeluarkan kata-kata. Ia hanya terheran-heran melihat bekas air matu di kedua pipi wanita itu, dan tampak betapa kedua tangan Roro Luhito gemetar ketika ia menggunakan pisau belati untuk mengiris putus belangu yang mengikat kedua lengan dan kaki Pujo dengan istrinya. Bagaimana kah Roro Luhito tahu-tahu muncul di tempat tahanan rahasia itu? Seperti kita ketahui, Putri Adipati ini memasuki kadipatan melalui pintu rahasia yang berada di Taman Sari. Agaknya Joko Wanengpati dan kaki tangannya belum menemukan pintu rahasia ini sehingga ia dapat masuk dengan leluasa tanpa ada gangguan. Biarpun rumah besar itu adalah rumahnya dan sejak lahir sampai 16 tahun lamanya ia tidak pernah meninggalkan rumah ini, namun Roro Luhito merasa asing. Sudah 10 tahun ia meninggalkan rumah ini. Ini usianya sudah 26 tahun, betapa besar rindunya kepada ayah bundanya. Akan tetapi sekarang ia merasa asing, seakan-akan mie masuki rumah orang lain. Hal ini adalah karena ia tidak melihat seorang pun manusia yang dikenalnya dalam rumah itu. Dengan amat hati-hati ia mie masuki rumah dan bersembunyi, melihat wajah-wajah pengawal yang asing, mie lihat wajah pelayan-pelayan wanita muda cantik-cantik yang asing pula. Celaka, pikirnya. Benar-benar kadipatan selo penangkep telah diambil alih dan kemanakah perginya keluarganya? Kemana kah ibunya, ayahnya, istri-istri lain dari ayahnya? Kemana perginya kakaknya, wisang jiwa dan bakiu iparnya, list yokumolo? Dengan hati penuh kegelisahan Roro Luhito lalu menyelingap ke belakang. Ia melihat empat orang wanita muda, dan danannya seperti pelayan. Akan tetapi pakaiannya itu baru dan rapi, orangnya masih muda-muda dan cantik, sedang bercakap-cakap sambil terkekeh genit. Roro Luhito mengenal seorang di antara mereka, seorang penari yang seringkali dahulu bermain di pendopo kadipatan. Ia tidak tahu siapa namanya, akan tetapi wajah itu masih diingatnya. Ia menyelinap, mendekat akan tetapi tetap bersembunyi. Wah, Lasmini tentu menerima hadiah hebat dari Raden Mas J. kata seorang di antara mereka yang berkutang kuning. Dengan menyuguhkan keponakanmu yang remaja dan cantik itu, tentu hadiahnya besar, kalau tidak engkau sendiri menerima kehormatan milayani Raden Mas, hai hai hik his. Desis yang berkutang biru, yaitu wanita yang dikenal Roro Luhito. Jangan bicara sembarangan, kau. Keponakanku itu bocah tak tahu diuntung tidak, kau menurut, menyepak-nyepak meronta-ronta ketika dibawa masuka, sungguh nih malukan hatiku dan juga menguatirkan. Jangan-jangan Raden Mas J. kata akan marah, mana bisa marah sambung orang ketiga. Di kelas mini agaknya tidak tahu akan kesukaan Raden Mas J., menurut kakang Mas Banu. Hai hik, pacarmu yang baru itu, pengawal yang bertugas di luar pintu gebang, yang kumisnya tebal hidungnya panjang orang keempat mi motong. Hush, jangan buka rahasia orang, dang seru yang didigoda. Bagaimana kesukaan Raden Mas J. desaklas mini, menurut, eh, kakang Mas Banu, justru bocah yang seperti keponakanmu itulah yang disukai Raden Mas J. Joko Wanengpati, lebih suka yang demikian daripada yang jinak dan penurut. Katanya, eh, katanya beliau lebih menyukai kuda liar daripada kuda jinak. Entah maksudnya, hai hihik empat orang itu tertawa cekikikan. Muak rasa hati Roro Luhito mendengar percakapan ini, dan kebenciainya terhadap Joko Wanengpati makin mendalam. Cepat ia mengambil empat buah batu kerikil, tangannya lalu diayun dan empat orang wanita itu roboh pingsan karena pelipis mereka disambar batu kerikil yang meluncur cepat dan kuat. Di Iain saat, tubuh Roro Luhito sudah berkelebat masuk dan melompat keluar lagi sambil mimang gulas mini yang masih pingsan. Dengan gerakan laksana burung serikatan, cepat dan terampil, Roro Luhito berlompatan ke dalam Taman Sari, lalu keluar lagi dari Taman Sari melalui pintu rahasia, mim bawa tawanannya ke tempat gelap di luar tembok kadipaten. Dapat dibayangkan betapa kaget dan bingungnya hati lasmini ketika ia siuman kembali, tahu-tahu ia telah berada di bawah pohon, di udara terbuka, hanya diterangi bintang dan bulan sepotong. Serasa mimpi ia bangun duduk, dan mimandang bengong kepada wanita cantik yang berdiri di depannya. Kini Roro Luhito tahu nama wanita ini, maka segera ia menegur, lasmini, masih kenalkah engkau kepadaku lasmini bangkit berdiri. Rasa nyeri dan takutnya lenyap ketika ia mendapat kenyataan bahwa yang berdiri di situ adalah seorang wanita pula, seorang manusia, bukan setan. Bagaimanakah saya bisa berada di sini? Kepalaku pening tadi dan Ia merabat pelipisnya dan kagetlah ia karena di pelipis kanannya kini tumbuh bisul. Aduh, kenapa pelipisku ini? Tanda tanya jangan banyak cerwet. Akulah yang merobohkan kau dan tiga orang temanmu tadi. Lihat baik-baik, siapa aku lasmini kaget, muyei gelisah hati, lalu mi mandang dan mengingat-ingat. Serasa kenal, eh, bukankah handika ini? Raden Ajeng Roro Luhito tanda tanya him-em, ternyata engkau masih mengenalku, kata Roro Luhito, agak terharu. Aduh, dan Ajeng Lasmini lalu menjatuhkan diri, mi mi luk lutut wanita perkasa itu sambil menangis. Dia em, tak usah menangis. Mari duduk yang baik dan ceritakan semuanya. Yang terjadi di Kadipaten. Dan kemana ayah bunda dan keluarga ku semua lasmini masih menangis terisak-isak, kemudian setelah agak rada ia bercerita. Cerita yang mi buat Roro Luhito terkejut bukan main, mi buat wajahnya sebentar pucat sebentar merah dan giginya yang putih berkerot saking marahnya. Untung bagi Roro Luhito bahwa ia menculik lasmini sehingga ia dapat mendengar semua urusan yang terjadi di situ. Lasmini adalah penari muda cantik yang dulu pernah diganggu oleh cekal. Aksomolo, bahkan dikorbankan kepada cekal tua yang metuk keranjang itu. Karena sejak peristiwa itu ataknya lalu berubah genit dan jalang, mudah saja bagi lasmini untuk menarik perhatian dan ia berhasil menarik hati seorang perwira pasukan kota raja sehingga mendapat kepercayaan dari Joko Wanengpati dan dijadikan pelayan. Dari perwira yang menjadi pacarnya itulah lasmini mendengar akan semua peristiwa yang kini ia ceritakan Samlil menangis di depan Roro Luhito. Betapapun juga, karena semenjak kecilnya ia nengar, mengabdi, Adipati Joyo Wiseso, ada juga kesetiaan dan keharuan menyelinap di hatinya ketika bersuah dengan Putri Bekas Gustinya itu. Memang terjadi perubahan besar dalam persekutuan antara Adipati Joyo Wiseso dan tokoh-tokoh sakti termasuk Joko Wanengpati, setelah terjadi perpecahan di kota raja antara Pangeran Sepuh, Tua, dan Pangeran Anom, Muda. Joko Wanengpati dan tokoh-tokoh sakti yang tadinya amin bantu niat beronta Adipati ini, melihat kesempatan yang lebih besar untuk kemuliaan di kemudian hari. Mereka seakan-akan tidak menghiraukan lagi Adipati Joyo Wiseso setelah mereka diberi kesempatan oleh Pangeran Anom yang pandai mengumpulkan tenaga orang-orang sakti untuk mencapai cita-citanya, yaitu menguasai kerajaan yang diperebutkan dengan kakak keirinya, Pangeran Sepuh. Melihat ini, Adipati Joyo Wiseso tentu saja juga menyerahkan diri menghamba kepada Pangeran Anom, akan tetapi dalam perebutan kekuasaan secara diam-diam itu, tenaga seng Adipati belum sangat dibutuhkan sehingga Adipati ini terdesak oleh Joko Wanengpati, Cikel Aksomolo, dan yang lain. Perubahan besar terjadi ketika secara tiba-tiba Wisangjiwo yang tadinya juga menjadi kepercayaan Pangeran Anomi membalik dan menghamba kepada Pangeran Sepuh. Hal ini benar-benar mengejutkan dan tidak dimengerti oleh orang lain, juga tidak dimengerti pula oleh Adipati Joyo Wiseso sendiri. Kejadian aneh ini ada sebabnya, yaitu sejak Wisangjiwo ditangkap oleh Pujo di pantai selatan. Ketika mendapat kesempatan melarikan diri setelah ikatannya dilepaskan oleh Kartiko Sari, Wisangjiwo diam-diam bersembunyi dan mendengarkan percakapan suami istri itu alangkah kaget hatinya mendengar akan perbuatan Joko Wanengpati yang luar biasa kejinya. Dia sendiri pun seorang laki-laki renata keranjang, akan tetapi tak pernah Iami lakukan perbuatan keji seperti yang dilakukan Joko Wanengpati. Tahulah ia bahwa Joko Wanengpati orang yang telah mimperkosa Kartiko Sari di dalam guha, mimpergunakan namanya. Sungguhpun Kartiko Sari ketika bercerita kepada Pujo tidak menyebut-nyebut nama karena suami istri itu sendiri masih menduga-duga, ia yakin bahwa Joko Wanengpati lah orangnya. Kelingking kiri Joko Wanengpati juga buntung. Pantas saja pengakuan Joko Wanengpati tentang Kelingking itu berubah-ubah dan perbuatan Joko Wanengpati itulah yang mendatangkan denda M di hati Pujo dan Kartiko Sari, sehingga terjadi penyerbuan kekadipatan selo penangkep dan puterannya terculik. Semua gara-gara Joko Wanengpati mulai menyesalah hati W.I. Sangjiwo. Mulai terbuka matanya betapa Pujo dan Kartiko Sari adalah korban-korban keganasan orang jahat. Mulai insyafia betapa semua itu juga merupakan akibat daripada kesesatannya sendiri. Ia menyesal dan insyaf bahwa dengan menghamba kepada Pangeran Anom, ia bersekongkol dengan orang-orang jahat macam Joko Wanengpati, Cekal Aksomolo, dan lain-lain. Inilah yang menyebabkan W.I. Sangjiwo mengambil keputusan bulat, menyeberang kepada Pangeran Sepuh. Karena ia dahulu masuk dan mengabdi kerajaan atas perantaraan Kipatih Narotama, tentu saja Pangeran Sepuh suka menerimanya dengan girang. W.I. Sangjiwo yang kebingungan, kehilangan pegangan dan merasakan pahitnya bibit yang ia tanam sendiri dahulu itu, sama sekali tidak menyangka bahwa Pangeran Anom menjadi marah sekali kepadanya. Tentu saja Pangeran Anom tidak berani berterang menyuruh orang menyerangnya di depan mata Pangeran Sepuh, akan tetap di atas hasutan Joko Wanengpati. Pangeran Anom lalu mengutus pasukan pengawalnya, dikepalai Joko Wanengpati dan kedua wanita iblis Nidur Gogini dan Nino Gogini, mendatangi selo penangket dan memberi hukuman kepada keluarga W.I. Sangjiwo, yaitu semua penghuni Kadipaten dengan tuduhan Mimberontak yang diperkuat oleh Joko Wanengpati. Pasukan kota Raja Amat terlatih dan kuat, apalagi dikepalai oleh seorang sakti seperti Joko Wanengpati dibantu Nidur Gogini dan Nino Gogini. Tanpa perlawanan berarti, Kadipaten selo penangket dapat diserbu, banyak di antara keluarga Kadipaten dibunuh dan Kadipaten diambil alih. Peristiwa itu sudah terjadi beberapa pekan lamanya. Kemudian, Lasmini menceritakan pula betapa Joko Wanengpati dibantu oleh Nidur Gogini dan Nino Gogini, pergi ke Sungapan, katanya hendak mencari pusaka Mataram, demikian cerita pacarnya. Baru tadi mereka bertiga kembali dari Sungapan, denajeng. Malah dua orang wanita yang menakutkan itu siang tadi terus pergi, kabarnya hendak pergi ke kota Raja. Ah, banyak kejadian mengerikan, denajeng. Malah belum lama tadi, menurut pengawal dalam, ada dua orang musuh tertawan, kini dikurung dalam kamar tahanan bawah tanah yang menyeramkan itu. Begitukah tanda tanya Roro Luhito terkejut karena dapat menduga bahwa dua orang musuh yang dimaksudkan itu tentulah Pujo dan Kartiko Sari. Dan ayah di mana sekarang tanda tanya? Masih, masih hidupkah? Tanda tanya Lasmini menangis terseduh-seduh. Roro Luhito berdebar hatinya dan ia mengguncang-guncang pundak wanita itu, kehilangan sabar, hayo cepat jawab, di mana ayah dan ibu hamba, hamba tidak tahu jelas, kabarnya, Gusti Adipati ditahan dalam kamar tahanan di belakang, dijaga keras. Roro Luhito meloncat berdiri tegak. Keparat kau Joko Waneng Pati selunya marah. Kemudian sekali renggut, ia melepaskan kemen yang melibat pinggang remping Lasmini. Wanita itu kaget sekali, tubuhnya gemetar wajahnya pucat. Raden Ajeng, hamba, hamba. Dia M. Kau juga bukan manusia baik-baik, Lasmini. Kau mengorbankan keponakanmu yang masih kecil untuk memuaskan nafsu jahat Joko Waneng Pati, agar kau disuka dan mendapat kedudukan baik. Kau perempuan rendah dan keji, sudah sepatutnya kalau kubunuh engkau. Akan tetapi karena kau telah menceritakan semua dengan jujur, kuampunkan nyawamu sambil bicara, Roro Luhito menelikung, mengikat kaki tangan, Lasmini seperti kambing akan disembelih. Katakan, selain Joko Waneng Pati dan para pengawal, ada siapa lagi di sana? Para pini sepuh, orang tua, sakti maksudku, dengan tubuh Ming gigil ketakutan Lasmini Pian jawab, Ti, tidak ada lagi, setelah dua orang wanita iblis itu pergi. Roro Luhito menggunakan tangannya merenggut putus ujung kemben, menyumpai mulut Lasmini, tubuh Lasmini terguling ke dalam geruang bolari alang-alang. Cepat Roro Luhito kembali mi masuki pintu rahasia dihajar Taman Sari, masukka dengan hati-hati, langsung ia menuruni jalan rahasia dari kamar belakang yang kosong, yang mi imbawanya ke bagian bawah tanah di mana terdapat beberapa ruangan untuk menahan tawanan-tawanan penting tentu saja ia hafal akan keadaan di kadipatan ini. Menurutkan kata hatinya memang dia ingin segera pergi menjenguk ke belakang gedung, ke tempat tahanan di mana mungkin ia dapat bertemu dengan ayah bundanya, akan tetapi pikirannya mengingatkan bahwa untuk bergerak selanjutnya, tak mungkin dapat ia lakukan tanpa bantuan Pujo dan Kartikosari. Ia tahu bahwa Joko Wanengpati adalah seorang sakti. Biarpun sekarang ia tidak takut, dan belum tentu kalah setelah ia menerama game belengan burunya, Hersi Telomoyo, namun ia harus berleku hati-hati, apalagi kalau diingat bahwa Joko Wanengpati dibantu oleh banyak pengawah L, baru saja menuruni ruangan di bawah tanah, yang agak gelap, tiba-tiba seorang penjaga sudah menegurnya. Hardah! Siapa ini tanda tanya dan sebelum ia sempat menjawab, penjaga itu sudah mencabut pisau belatinya dengan tangan kanan, lalu tangan kirinya mencengkeram ke arah pundaka sambil berbisik, ah, kau dayang dalam jangan berteriak penjaga itu dengan dengus penuh nafsu menyeringai dan hendak menciumnya, pisau belati dipakai menganca M, tangan kiri hendak berkurang ajar. Bagaikan kilat cepatnya, sekali menggerakkan tangan, Roro Luhito sudah membuat dua gerakan. Pertama merampas pisau dan kedua membenamkan mata pisau ke dalam dada penjaga sambil RNE lompat mundur sehingga ketika tubuh penjaga yang jantungnya sudah ditembus pisau itu roboh, darah yang munkrat tidak mengenai bajunya. Kemudian, setelah Mim bersihkan pisau pada bajuka, Roro Luhito melanjutkan perjalanan, berindap-indap di ruangan bawah, pisau taja M di tangannya. Demikianlah, sekara kebetulan sekali Joko Wanengpati pergi meninggalkan ruangan tahanan, menyerahkan penjagaan kepada empat orang penjaga itu, menunda niatnya yang amat keji, niat yang kiranya hanya dapat dilakukan oleh iblis. Karena empat orang penjaga tidak mi nyangka-nyangka, secara mudah sekali mereka menjadi korban pisau belati di tangan Roro Luhito. Dengan menahan kemarahan dan tergesa-gesa, Roro Luhito mim bebaskan suami istri itu, lalu berbisik, lekas, mali keluar dari sini. Kalian bantu aku menyelidiki orangtuaku, ini suaranya gemetar dan tangannya menarik lengan kartikosari diajak keluar tahanan. Pujo mengikuti dari belakang setelah mengambil kerisnya Banuilis dan cundrik istrinya yang tadi terlepas di lantai ketika mereka berjuang milawan asap belerang. Tanpa bicara ia menyerahkan cundrik istrinya dan mereka bertiga kini keluar dari kamar, senjata masing-masing di tangan. Roro Luhito sudah membuang pisau rampasannya, kini juga menghunus kerisnya dan memegang di tangan kanan. Berkat keterampilan Roro Luhito yang hafal benar akan keadaan di dalam kadipaten, mereka bertiga dapat keluar dari ruangan di bawah tanah, lalu langsung ke bagian belakang gedung kadipaten yang luas itu. Sunyi saja keadaannya. Tampak seorang pun penjaga maupun pelayan, seakan-akan semua orang telah meninggalkan gedung. Di depan pintu kamar tahanan yang letaknya di belakang gedung, Roro Luhito berhenti, ragu-ragu. Tidakkah baik ini? Bisiknya. Ada apakah? Dia jeng pujo berbisik pula. Begini sunyi, tiada rintangan. Kartikosari mi langkah maju. Terjang saja ke delaem. Takut penuh semangat tiga orang itu mendorong daun pintu kamar tahanan, daun pintu terbuka dan Roro Luhito menahan pekik, lalu menerjang masuka diikut ipujo dan Kartikosari. Hahaha. Sudah kuduga tentu engkau yang datang, adinda yang manis Roro Luhito. Berhenti. Maju setindak lagi, keris ini akan mi masuki tubuh ayahmu dengan muka pucat. Roro Luhito terpaksa tidak berani bergerak, juga pujo dan Kartikosari. Karena pada saat itu, Joko Wanengpati sedang mengancamkan kerisnya pada dada Adipati Joyo Wiseso yang kelihatan lemah dan lemas. Jelas bahwa orang tua itu banyak menanggung penderitaan, bajunya compang-camping, mi bayangkan kulit tubuh yang luka-luka, wajahnya pucat sekali dan ia tampak lemas kehabisan tenaga. Ayah tanda seru Roro Luhito terisak, akan tetapi tidak berani mendekati. Adipati Joyo Wiseso menggerakkan kepalanya dengan lemah, menoleh dan memandang putrinya. Kedua matanya menjadi basah dan dua butir air matemim basahi pipinya yang cekung. Jahanam Joko Wanengpati Putri Adipati itu kini mendamperat dengan metemendelik, berapi api sinarnya ditujukan ke arah Joko Wanengpati, musuh besarnya yang tidak saja telah menodai dirinya, akan tetapi yang kini malah mendatangkan malapetaka kepada keluarga ayahnya. Lepaskan ayahku Joko Wanengpati iblis keparat, binatang terkutuk tanda seru kartikosari juga mimah kisaking bencinya, dosamu bertumpuk-tumpuk, Joko Wanengpati. Kini tiba saatnya engkau membayar, tiba saatnya engkau menerima hukumanmu. Pujo berkata, kerisnya digenggah meraterat. Menghadapi ancaman tiga orang lawan tangguh ini, Joko Wanengpati tertawa. Hahaha. Kalian sudah masuk ke perangkap, masih banyak berlagak? Lihat, kalian sudah terkurung. Ketiga orang itu melirik ke belakang dan benar saja. Kalau tadinya tak tampak seorang pun penjaga, kini pintu kamar itu penuh dengan pasukan yang berjejal di luar. Jalan keluar sudah tertutup. Namun mereka tidak takut sama sekali satu-satunya hasrat hati yang ada hanyalah menerjang dan merobohkan Joko Wanengpati. Joko Wanengpati melampiaskan dendam kesumat. Akan tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berani bergerak maju karena lawan yang licik itu telah menodong Adipati Joyo Wiseso. Lepaskan ayahku. Pengecut, tak tahu malu kembali Roro Luhitomi bentak. Kalian bertiga yang harus melepaskan senjata. Hayo buang senjata. Lihat. Haruskah aku menyiksa lebih dulu kakek ini Joko Wanengpati menekan ujung keris di dada Joyo Wiseso, yang tidak akan hancur lulu hatinya menyaksikan ayahnya di ancam out? Roro Luhito tak dapat lagi menahan hatinya. Dilemparkannya keris di tangan itu ke lantai, lalu ia lari minubruk ayahnya. Ayah tanda seru Luhito, Uh, Luhito anakku. Ayah dan anak itu bertangis-tangisan. Pujo dan Kartiko Sari tidak dapat menyalahkan Roro Luhito. Dengan kemarahan mi luap mereka hendak menerjang maju, akan tetapi tiba-tiba dari belakang mereka menyambar angin yang aneh. Mereka cepat membalikan tubuh dan, selembar jala telah melayang dan mengembang, langsung menubruk mirka suami istri ini tak mungkin dapat mengelak-elaki karena jala itu amat lebar. Namun mereka tidak gentar karena apakah hebatnya selembar jala? Tentu mudah diputuskan. Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika jala itu menyelimuti tubuh dan mereka berusaha meronta dan mim babat dengan keris, jala itu tidak dapat dibabat putus. Kiranya itu bukanlah jala ikan biasa, melainkan jala yang terbuat daripada bahan yang tidak dapat diputus. Senjata tajam mereka hanya dapat meronta-ronta dan bergerak-gerak seperti dua ekor ikan terkena jaring. Hahaha, pujo manusia goblok. Sekarang kau hendak lari kemana? Hahaha. Hayo rampok, keroyok, keparat ini sampai hancur tubuhnya, akan tetapi awas, jangan bunuh yang betina. Hahaha para penjaga itu berlomba maju untuk mengeroyok pujo yang sudah berselimut jala. Pedang, golok dan tombak menghujam ke arah tubuh pujo. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar jeritan yang merupakan lengking tinggi dan tahu-tahu dua orang penjaga yang terdepan, terpelanting seperti disambar petir. Hayo siapa berani maju mengantar nyawa? Majulah, keparat kalian semua. Siapa berani menyentuh kakang mas pujo? Hendak kulihat orangnya Roro Luhito berdiri dengan sikap seperti Sri Kandi, kedua tangannya terkepal, kedua kakinya terpentang, tubuhnya agak merendah, matanya mengeikwarkan sinar berapi-api, berdiri mimbelakangi pujo dan karti kosari, bagaikan seekor singa betina melindungi anak-anaknya titik. Melihat dua orang penjaga tadi roboh terpelanting dan tak dapat bangun lagi karena tulang dada dan tengkorak kepalanya remuk oleh terjangan gadis ini, para penjaga yang lain menjadi kesima dan jerih. Joko Wanengpati juga terperanjat sekali. Sepak terjang Roro Luhito tadi benar-benar hebat luar biasa. Disangka-sangkanya kalau gadis itu mimiliki kepandayan sedemikian hebatnya, ia pun terheran-heran mengapa gadis ini mimolong pujo dan karti kosari dari dalam kamar tahanan di bawah tanah, dan sekarang begitu nekat mimbelak pujo. Bukankah gadis itu seharusnya mimbenci dan sakit hati kepada pujo? Dia jeng Luhito, dia. Pujo itu musuh kita, dialah Jahanam yang dahulu mimperkosa, tutup mulutmu yang busuk Roro Luhito mimmentak. Kemarahannya meluap-luap. Jahanam terkutuka, siapa tidak ketahui perbuatanmu yang keji dan hina makin kagetlah Joko Wanengpati. Selaka, pikirnya. Semua rahasianya agaknya telah terbuka. Tidak saja pujo dan karti kosari yang tahu bahwa dialah yang dahulu menggagai karti kosari mimpergunakan nama wisang jiwo, bahkan kini agaknya Roro Luhito juga sudah tahu bahwa dialah yang dahulu mimperkosa puteri Adipati itu mimpergunakan nama pujo. Akan tetapi dasar seorang cerdik, ia segera dapat menekan kegelisahannya dan sekali lagi ujung kerisnya ditekankan di dada Joyo Wiseso membuat Adipati ini yang sudah lemah itu mengeluh kesakitan. Dia jeng Luhito, lekas teinggalkan mereka, kalau tidak, ayahmu tentu akan kubunuh lebih dulu Roro Luhito bimbang hatinya. Tidak ingin ia melihat pujo, laki-laki yang dipujanya di dalam hati itu, mati dikeroyok. Akan tetapi bagaimana pula ia dapat melihat ayahnya dibunuh begitu saja? Cinta kasih dan bakti, sama berat. Selagi ia bimbang, ia mendengar suara bisikan pujo di belakangnya, bisikan yang menggeptar penuh perasaan haru. Dia jeng, minggirlah. Belum. Tentu. Mereka. Dapat mim bunuh kami. Ketika mi lirik dan melihat betapa suami istri itu masih berdiri dengan keris di tangan, ia dapat mengerti bahwa biarpun sudah berselimut jala, agaknya tidak akan mudah mim bunuh Mereka. Katerpaksa ia lari menubruk ayahnya yang kelihatan amat pucat itu. Roro, anakku. Pujo tidak berdosa tanda tanya dengan air matemim basai pipi, Roro Luhito minggeleng kepala. Ia tidak ada waktu untuk melayani percakapan ayahnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ayahnya yang mim banjir keluar dari bibir yang pucat itu, karena pada saat itu seluruh perhatiannya ia curahkan ke depan, ke arah pujo dan karti kosari yang berada di dalam jala. Kembal para penjaga menyerbu dengan senjata-senjata mereka. Akan tetapi, tepat seperti yang diduga dan diharapkan Roro Luhito, begitu suami istri itu bergerak, keris mereka menyambar di antara lubang-lubang jala dan empat orang penjaga yang mengeroyok itu roboh dengan darah munkrat-munkrat dari perut Mereka. Joko Waneng Patimi maki-maki anak buahnya sehingga mereka terpaksa maju terus. Tombak-tombak panjang datang bagaikan hujan. Karena karti kosari dengan gigih mim bantu suaminya, kini para penjaga yang panik dan agak gentar itu menjat ingawur dan asal menyerang saja, tidak peduli pujo ataupun reti kosari mir katusuk dengan tumba keribut keadaan di situ dan suami istri yang gagah perkasa itu dengan gerakan teratur meloncat ke sana kemari di dalam jala, merobohkan bejasan orang para jurid anak buah Joko Waneng Pati, para para jurid mengeroyok terus, korban-korban yang roboh diseret keluar. Tidak mudah bagi para pengeroyok yang hanya memiliki kepandayan biasa itu untuk merobohkan dua orang suami istri yang sakti. Hujan tumbak dan golok itu hanya mampu mim buat pakaian suami istri itu compang-camping dan mimang pujo dan istrinya menderita luka-luka, namun hanyalah luka pada kulit belaka, bekas gorsan-gorsan senjata tajam dan tusukan-tusukan tumbak runcing yang mengakibatkan darah mim basai baju dan jala. Melihat betapa anak buahnya masih juga belum berhasil merobohkan pujo malah sebaliknya banyak anak buahnya menjatik korban, Joko Waneng Pati marah sekali. Ia tahu bahwa pujo sudah mulai letih, karena pujo belum pul dari akibat penyiksaan di dalam kamar tahanan di bawah tanah. Begitu mi lihat kesempatan baik, Joko Waneng Pati melompat ke depan dan sekali kaki tangannya bergerak, ia berhasil merempas keris di tangan karti kosari dan menendang terlepas keris dari tangan pujo. Suami istri itu memang mengeluarkan tangan yang mi megang keris dari dalam em jala. Hahaha, kalian masih hendak mi memperlihatkan kegagahan Joko Waneng Pati mi imbenta anak buahnya yang sudah hendak menerjang laki. Ia ingin mi lampiaskan kemarahannya dengan menyiksa pujo. Di tangannya telah tampak sebatang cambuk besar dan panjang. Begitu ia menggerakkan tangannya, terdengar suara berdetak-detak dan cambuk itu mi lecut ke depan, menghantam tubuh pujo di dalam jala. Bertubi-tubi cambuk itu bergerak dan mi lecut dan selalu tepat mengenai libuh pujo. Karti kosari mi maki-maki dan berusaha menangkis ujung cambuk yang begitu keji menghujani tubuh suaminya yang makin lemah. Sementara itu, dengan pertanyaan-pertanyaan mendesak, Adi Pati Joyo Wiseso sudah mendengar hal-hal yang terpenting dari mulut putrinya. Mendadak Iyami megang tangan putrinya, berbisik, bagaimana kau bisa mendiamkannya saja? Lawan dia. Bantu mereka. Jangan hiraukan aku lagi memang di dalam hatinya, Roro Luhito yang menonton dengan muka pucat itu sudah ingin sekai turun tangan, hanya ia mengingat akan keselamatan ayahnya maka ia tidak berani meninggalkan ayahnya. Kini mendengar bisikan ayahnya, timbul semangatnya dan tiba-tiba ia mengeluarkan suara melengking tinggi dan tubuhnya mencelat ke depan. Gerakannya ini hebat sekali, pekiknya seperti bukan suara manusia dan ia menerjang Joko Waneng Pati benar-benar amat aneh sehingga Joko Waneng Pati terkejut bukan main, cepat mi buang diri ke belakang. Sungguh pun ia berhasil mengelak, namun secara aneh dan tiba-tiba pecutnya sudah terempas oleh Roro Luhito. Joko Waneng Pati yang cerdik maklum bahwa gadis itu sudah nekat dan agaknya percuma mengancamnya melalui ayahnya, maka ia segera memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk maju mengeroyok. Ia sendiri juga menerjang maju hendak merengkus Roro Luhito yang cantik manis akan tetapi kini memiliki ilmu kepandayan hebat itu. Kembali ramai di dalam ruangan tahanan yang luas itu. Roro Luhito yang telah kehilangan kerisnya, kini mengamuk dengan cambuk rampasannya. Ia tidak pandai bermain cambuk, akan tetapi karena ilmunya tinggi, hantaman cambuknya amat hebat dan sekali terpukul cambuk, seorang pengeroyok tentu akan roboh dan tak dapat bangun kembali. Betapapun juga, karena di situ ada Joko Waneng Pati yang menerjangnya dengan pukulan-pukulan ampuh, Roro Luhito mulai terdesak mundur dan untuk mencari ruangan yang luas, gadis perkasa ini miim buka jalan darah, keluar dari ruangan itu dikejar Joko Waneng Pati yang merasa penasaran. Ada pun suami istri yang berada di dalam jala, masih dikeroyok banyak prajurit. Baiknya Kartiko Sari tadi berhasil menyambar sebuah golok yang terletak di lantai sehingga kin dengan golok ini ia dapat melindungi diri dan suaminya yang sudah lemas. Pujo tak dapat melawan lagi, sudah rebah di lantai. Biarpun Kartiko Sari juga memiliki kesaktian, namun wanita ini sudah luka-luka pula sehingga hanya untuk sementara saja ia mampu melindungi hujan tumbak dan golok dari luar jala. Ia mulai lelah, pandang matanya berkunang, namun ia bertekad bulat untuk miim pertahankan diri dan suaminya sampai saat terakhir. Roro Luhito setelah tiba di luar kamar dikeroyok oleh banyak sekali prajurit. Ia diketpung dan Joko Waneng Pati yang merasa tidak leluasa gerakannya, meloncat mundur miim biarkan orang-orangnya melakukan pengeroyokan sambil menanti saat dan kesempatan terbaik untuk turun tangan menangkap gadis yang seperti Sri Kandi itu. Dari luar kepungan ia berseru, dia jeng Luhito, menyerahlah. Ayahmu telah memberikan engkau menjadi calon istriku. Menyerahlah Joko Waneng Pati manusia hina-dina. Hari ini kalau bukan kau yang mampus biarlah aku yang mati mencuci penghinaan tiba-tiba terdengar suara lengkingan menyeramkan dari luar. Kemudian tampak oleh Joko Waneng Pati betapa pasukan yang berada di luar menjadi geger. Tampak pula para pejaga bergelimpangan diterjang oleh sesosok bayangan putih yang mengeluarkan suara seperti seekor monyet. Roro Luhito di mana kau tanda tanya bayangan yang mengamuk itu berseru. Bapak guru. Bapak resi tanda seru. Kesinilah tanda seru Roro Luhito berseru girang sekali. Kembali bayangan yang kini taem jelas adalah seorang kakek yang bermuka seperti kera itu bergerak dan para penjaga berpelantingan ke kanan-kiri. Joko Waneng Pati terkejut ketika mengenal kakek itu yang bukan lain adalah Hersi Telomoyo yang sakti mandraguna. Tanpa menanti lep ilama lagi atau memperdulikan nasib anak buahnya, Joko Waneng Pati yang cerdik dan curang itu sudah menyelinap dalam gelap, terus menyusup-nyusup ke belakang kadipaten. Mi loncat ke atas punggung kudanya dan selagi pertempuran keroyokan di dalam kadipaten masih remai dan ribut, ia sudah membalapkan kudanya keluar dari kadipaten selo penangkep menuju ke timur. Amukan Roro Luhito dan Hersi Telomoyo membuat pasukan kota raja yang menguasai kadipaten selo penangkep itu kocar kacir. Sebelum lewat tengah malam, sisa pasukan yang belum menjatik korban amukan guru dan murid ini sudah lari cerai berai. Para penduduk kota kadipaten selo penangkep yang mendengar bahwa Puteri Adipati yang dahulu lenyap itu kini pulang dan membasmi pasukan musuh yang menguasai kadipaten, berbondong-bondong keluar mereka inilah, dan para pelayan lama yang membantu Roro Luhito membersihkan kadipaten dari mayat-mayat pihak musuh yang tak sempat dilarikan kawan-kawan yang mi larikan diri malam itu. Pada keesokan harinya, kadipaten sudah bersih dari mayat-mayat dan darah. Jari-jari kecil panjang dengan kulit halus dan telapak tangan jambon, kemerahan, itu seperti mengeluarkan getaran yang menyentuh jantung ketika merabah-rabah punggungnya, mim bersihkan luka-luka dan mim basahinya dengan air robot. Enak rasanya air robot menyentuh punggung, dingin dan mengusir rasa panas dan perih. Namun yang paling terasa sampal menembus jantung adalah getaran hangat jari-jari tangan itu. Pujo seperti dalam mimpi. Ketika ia membalikan tubuh, ia melihat secara samar bayangan wanita. Siapa lagi kalau bukan istrinya, Kartikosari. Rindu dendam yang sejak lama ditahan-tahannya, dibendungnya dengan kekuatan hati penuh pengertian bahwa istrinya belum mau berbaik kembali kepadanya, belum mau mim menuhi kewajiban sebagai istri yang melayani kasih sayang suami, sebelum musuh besar mereka terbalas, kini seakan-akan bergolak, mim badai dan hendak menggempur dan menjeboel bendungan titik. Nimas sari bisiknya dengan suara gemetar ketika kedua lengan pujo bergerak memeluk pinggang yang ramping, mim benamkan muka di dada yang berdebar-debar, penuh rasa kasih sayang. Sampai lama mereka berada dalam keadaan seperti ini. Pujo merasa bahagia, tenang tenteram penuh aman dan damai seperti seorang anak kecil mendekap susu ibunya. Ia merasa puas bahagia karena istrinya tidak menolak bukti kasihnya, pinggang ramping yang dirangkulnya tidak menjauh, dan jantung di dalam dada yang penuh itu terguncang. Kakang Mas Pujo, jangan khawatir mbok kayu karti kosari selamat kau, berberinglah yang baik agar aku dapat mengobati punggungmu. Kakang Mas, Pujo mengejap-ngejapkan matanya, menengadah dan bagaikan disambar petir kagetnya ketika ia melihat bahwa yang dipeluknya adalah pinggang roroluhito. Gadis itu meramkan kedua matu dan dua butir ainsinyur matu mim basahi pipinya yang menjatih merah sekali. Cepat Pujo melepaskan rangkulannya pada pinggang, menatap wajah itu dari atas pembaringan sambil berkata gagap, dia jenggeroro, ah, maafkan aku, maafkan. Bibir yang merah mim basah itu mereka dalai yang senyum, mim bayangkan kilauan gigi putih di baliknya. Tidakkah mengapa, Kakang Mas? Kau ngelindur agaknya. Bertelungkulah, punggungmu perlu diobati. Jangan khawatir, itu mbok kayu sari di situ, tidak apa-apa, agaknya tidur pula saking lelahnya, karena malu dan jengah, Pujo segera bertelungkup. Akan tetapi kepalanya dimiringkan untuk mim mandang ke arah kiri yang ditunjuk roroluhito. Berdegup jantungnya melihat bahwa istrinya, Kartiko Sari, benar saja berbaring di atas sebuah dipan kayu lain dalam kamar itu. Istrinya rebah terlentang, kedua matanya merahem, dadanya turun naik perlahan tanda bahwa istrinya sedang tidur. Benar sedang tidur pulaskah istrinya itu? Bulu matanya bergerak-gerak. Pujo merasa gelisah. Bagaimana kalau istrinya Mi lihat perbuatannya terhadap roroluhito tadi sudah, cukuplah, dia jeng. Luka-lukaku hanya luka di kulit, tidak apa-apa. Bagaimana dengan ayahmu, Paman Adipati Pujo berkata dan ia bangkit duduk. Ayah Hamad lemah usianya yang sudah tua Mim buat ia tidak dapat menahan pukulan batin dan siksaan, sekarang sedang dirawat Bapak Resi, sejenak wajah yang manis itu murahem, kemudian tangannya menyerahkan sepasang pakaian baru kepada Pujo Sambiyi berkata, Kau pakailah ini, Kak Kang Mas. Ini pakaian. Kang Mas Wisangjiwo. Pakaianmu sudah wancur. Pujo melihat ketubuhnya. Bajunya sudah tidak merupakan baju lagi, compang-camping, demikian pula celana dan kainnya. Ia menerima sepasang pakaian itu dan pada saat itu Kartiko Sare bangun. Dia jeng, bagaimana dengan keluarga ayahmu? Mana ibumu ditanya demikian, Roro Luhito terisak, lalu menubruk Kartiko Sari dan menangis di atas pangkuannya, dengan suara tersendat-sendat. Roro Luhito menceritakan betapa sebagian besar keluarganya terbasmi ketika terjadi penyerbuan pasukan kota raja yang dipimpin Joko Wanengpati dan kedua orang wanita iblis Nidur Gogini dan Nino Gogini. Juga ibu kandungnya telah tewas dalam penyerbuan itu. Joko Wanengpati manusia iblis. Dosamu bertumpuk-tumpuk tanda seru. Kata Pujo dengan marah sambil mengepal tinjunya. Sayang sekali iblis itu dapat meloloskan diri ketika Pak Mersi Telomoyo datang membantu, kata Kartiko Sari penuh penyesalan. Kali ini ia lolos, akan tetapi lain kali pasti tidakkah. Kejahatan takkan dilindungi oleh yang widi kata pula Pujo penuh harapan titik Roro Luhito sudah dapat menguasai kesedihannya. Ia bangkit dengan muka basah air metu dan metu agak merah. Harap kalian maafkan, aku harus pergi menengokah ayah, tidakkah, pergilah, diajeng. Kami tidak apa-apa, yang perlu mendapat perawatan adalah ayahmu, kata Kartiko Sari. Putri Adipati itu mi langkah keluar dari dalam kamar sambil menundukkan mukanya. Sudah sepatutnya dikasihani. Terdengar Kartiko Sari menyambung lirih. Dan dia begitu baik, telah menolong kita, ya, dua kali dia telah menolong kita. Di dalam kamar bawah tanah dan ketika kita terkurung jala. Pujo lalu mimbaringkan tubuhnya lagi sambil menghela nafas panjang. Hening sejenak di dalam kamar itu. Kemudian terdengar lagi suara Kartiko Sari, kita berhutang budi. Kepada. Diajeng. Roro. Luhito, kakang mas. Engkau benar, ni mas. Kita berhutang nyawa, hening laki sejenak. Kini Kartiko Sari yang menghela nafas panjang, jelas terdengar hembusan nafas halus panjang di kamar sunyi. Sesungguhnya, kita, terutama engkau, berhutang nyawa kepadanya. Dia malah em itu bukan hanya menolong, kakang mas, dia malah rela hendak mengorbankan diri, berkorban nyawa, untukmu. Sesuatu dalam suara Kartiko Sari membuat Pujo menengok dan mimandangnya. Ia melihat Kartiko Sari sudah duduk di pembaringan, makin cantik dengan kain dan kutang yang serba baru, agaknya diberi pinjam Roro Luhito karena pakaiannya sendiri compang-camping, dengan muka agak pucat sehingga alis yang indah bentuknya itu makin hitam seperti dicat. Dan dia cinta kepadamu, kakang mas, cinta yang tulus ikhlas, suci murni, cinta yang membutuhkan balasan dan sudah sepatutnya pula mendapat balasan cinta kasih darimu. Pujo kini melompat bangun, berlutut di depan pembaringan istrinya, mimeluk pinggang istrinya dan menelungkupkan muka di atas pangkuannya, seperti yang dilakukan Roro Luhito tadi. Nimas, Nimas Sari, yang kau ucapkan itu? Kau, kau, cemburu? Ia menengadah, mimandang wajah Ayu penuh selidik, mencari-cari dengan pandang matanya. Kartikosari menunduk dan jari-jari kedua tangannya mimbelai rembut kepala suaminya yang kusut, bibirnya bergerak-gerak mengeluarkan suara lirih, wanita mana di dunia ini yang bebas akan cemburu, kakang mas? Di mana ada cinta, di situ ada cemburu, wanita mana di dunia ini suka melihat cinta kasih suaminya dibagi dengan wanita lain. Dan aku pun hanya wanita biasa, kakang mas. Akan tetapi, aku ingin diajeng Roro Luhito menjati maduku, aku ingin melihat dia bahagia di sampingku, berkumpul dengan kita selamanya, hizih. Apakah kau mengigau, Nimas Sari? Sadarlah dan buang jauh-jauh rasa cemburu dari hatimu, pujomi pererat pejukannya pada pinggang yang ramping itu. Dia cinta padamu, kakang mas. Aku percaya dan yakin bahwa cinta kasihmu hanya untukku seorang dan karena ini aku merasa amat bahagia, suamiku. Akan tetapi, dia amat cinta kepadamu, dia menderita karenamu, bahkan dia rela menderita karena cintanya kepadamu. Bagaimana apa bagaimana kau tahu setiap orang yang tidak buta hati dan matanya akan dapat melihat, akan dapat mengetahuinya. Dahulu dia mencarimu, ingin menghambakan diri kepadamu, sungguhpun dahulu ia mengira bahwa engkau lah yang memperkosanya. Dan setelah tahu bahwa Joko Wanengpati yang melakukannya, ia amat membenci Joko Wanengpati, akan tetapi masih tetap cinta kepadamu, bahkan menolongmu, dan malam tadi rela hendak mengorbankan nyawa untukmu. Aku tahu bahwa engkau akan bahagia jika mimbalas cinta kasihnya, kakang mas, dan aku, aku hanya ingin mimbuktikan bahwa cinta kasihku kepadamu sedala em laut selatan. Aku rela dan bahagia melihat kau bahagia, bahwa, aku tetap mencintamu, tetap bersetia kepadamu apapun yang akan terjadi nih mas sari, kau dewi ku tanda seru pujau bangkit berdiri, merangkul leher dan hendak mencium bibir istrinya yang sudah hamat lama ia rindukan itu, akan tetapi kartiko sari merenggutkan dirinya, mengelak sambil berkata, tersenyum, Stop, kakang mas. Ingat, belum tiba saatnya. Lupakah engkau akan syarat kutubuh PU Joe yang tadinya mengejang penuh semangat dan kegembiraan itu, seketika menjati lemah dan lesu. Ia kembali menjatuhkan diri berlutut dan mengeluh, nih mas sari, istriku, tidak kasihan kah engkau kepadaku? Aku rindu padamu, nih mas, bibir itu tetap tersenyum manis, akan tetapi matanya berkejap-kejap menahan air mata, memancarkan pandang penuh kasih mesra, kedua tangannya diulur menyentuh tangan suaminya. Jari-jari tangan mereka saling genggam, penuh getaran yang mimancar keluar dari hati masing-masing, kakang mas PU Joe, suamiku jiwa dan raga ini milikmu, sudah kuberikan kepadamu dengan rela sejak dahulu. Akan tetapi ksatria harus menepati janji. Ksatria harus tahan tapa tahan derita, dan pandai menguasai nafsu diri. Kakang mas, biarlah mulai saat ini kewajukan syarat baru kepadamu setelah segala yang kita alami aku hanya mau melayanimu dengan segala kerendahan hati, dengan cinta kasih, apabila diajeng Roro Luhito menjadi maduku. Nimas. Apakah hengka sudah gelatan datanya pujo bangkit berdiri, mi mandang wajah istrinya dengan matah, terbelalak. Kartiko Sari tersenyum. Sudahlah, bukan waktunya kita berbantahan kau pakai pakaianmu pemberian diajeng Luhito dan mari kita menengok keadaan pemen Adipati. Baik rasanya kalau kita berdua hanya mengerak em diri di dalam kamar saja, padahal luka-luka kita hanyalah luka pada kulit, pujo hendak mim bantah, akan tetapi didiamkan oleh senyum Kartiko Sari yang dengan cekatan menanggalkan baju pujo yang compang camping itu. Terharu hatinya melihat betapa istrinya ini mim bantunya bertukar pakaian, mim bantunya seolah-olah dia seorang anak kecil yang belum pandai bertukar pakaian sendiri. Sementara itu, diam di Arn Kartiko Sari terharu dan hampir ia tak dapat menahan isak haru dan gelor hatinya ketika ia menyaksikan kembali bentuk tubuh suaminya yang kokoh kuat dan padat. Baru saja suami istri ini keluar dari kamar, datang Roro Luhito berlari-lari. Mereka terkejut dan cemas, akan tetapi lega hati mereka ketika mi lihat wajah manis itu berseri gembira. Kakang Mas Pujo, Mbokayu Sari. Lekas, mari ke ruangan dalam. Kakang Mas Wisang Jiwo datang teriaknya girang pujo dan Kartiko Sari tersenyum dan saling pandang. Betapapun juga, ada rasa kikuk dan tidak enak untuk bertemu muka dengan Wisang Jiwo, orang yang tadinya mereka benci dan mereka jadikan musuh besar yang didenda M di dalam hati. Tanpa mengeluarkan kata-kata mereka berdua menyertai Roro Luhito yang berjalan sejambil menceritakan kedatangan kakaknya. Kakang Mas Wisang Jiwo telah menentang sekutunya yang jahat dan kini menghamba kepada pangeran tua. Itulah sebabnya maka Joko Wanengpati dan sekutunya yang jahat, atas perintah pangeran Anom, muda, menyerbu dan mengambil alih selop penangkep. Ketika kakang Mas Wisang Jiwo mendengar akan serbuan ini, segera ia mohon perkenan gusti pangeran sepuh, tua, mim bawa pasukan yang kuat dan baru saja tiba di sini. Marilah, dia sedang bicara dengan ayah. Bapak Resi juga berada di sana, dari ruangan pinggir, tampak kini milalui pintu yang terbuka, banyak pasukan di depan pendopong. Terdengar pula ringkik dan derap kaki kuda. Agaknya pasukan yang dibawa Wisang Jiwo dari kota Raja Mulai Mi lakukan tugasnya Mi mulihkan Kadipatenslo penangkep. Roro Luhito mengajak dua orang itu menyeberang dan Mi masuki ruangan dalem dari pintu samping. Ruangan yang cukup luas di mana Seng Adipati duduk setengah rebah di atas di panterukir, dengan punggung di ganjal bantal. Jauh dari situ, di atas sebuah bangku, dengan tangan sibuk menggaruki tubuh seperti biasanya, duduk Resi Telomoyo. Di pinggir dipan tampak Raden Wisang Jiwo yang berpakaian indah dan gagah, duduk dan bicara serius dengan ayahnya. Ketika mendengar masuknya tiga orang Raden Wisang Jiwo menoleh dan mendadak mukanya menjadi merah sekali ketika ia melihat Pujo dan Kartikosari. Ia cepat bangkit berdiri dan menyambut suami istri itu dengan kata-kata terharu, Adimas Pujo, aku merasa amat berterima kasih atas pertolonganmu sehingga ayah terbebas daripada ancaman maut di tangan si keparat Joko Wanengpati lebih besar pula rasa sesalku apabila ku ingat betapa kalian berdua telah banyak menderita akibat perbuatanku yang sesat di masa lalu. Suaranya tersendat oleh keharuan. Kartikosari hanya menundukkan mukanya, akan tetapi Pujo mengangkat tangan mim protes. Bukan hanya engkau yang keliru, Raden. Aku pun telah milakukan perbuatan sesat dan jahat, menyerbu kadipatan ini, bersikap kurang patut terhadap Gusti Adipati, bahkan telah milakukan penculikan terhadap istri dan putramu biarlah kesempatan ini ku pergunakan untuk mohon maaf sebesarnya, baik kepadamu terutama sekali kepada Gusti Adipati. Ah ah, jangan menyebut Gusti, anak Mas Pujo. Sebut saja paman kepadaku, dan jangan minta maaf. Ugruhu orang tua itu terbatuk-batuk, terengah-engah sehingga Roro Luhito cepat menghampiri ayahnya dan mengurut-urut punggungnya. Uh uh uh, anak Mas Pujo, sesungguhnya semua peristiwa ini adalah akibat daripada kesalahanku sendiri. Aku telah mendengar semua, mendengar penuturan wisang jiwa yang telah insyaf dan sadar, telah melempangkan jalan hak hidup yang bengkok yang ku tempuh. Aku telah mendengar semua penuturan Roro Luhito dan penjelasan seng resi Telomoyo maka jelaslah bahwa semua adalah akibat penyelewanganku dahulu, ugruhu. Aku, terlalu mabok akan kesenangan dunia seperti terbalik pandang mataku, seperti buta metu hatiku, gila kedudukan mabok kemuliaan sehingga aku bersekutu dengan manusia-manusia iblis, percaya mulut manis si keparat Jokohanengpati. Tiba-tiba si Telomoyo tertawa dan terdengarlah suaranya yang parau dan dalam, hahaha, semua yang bersalah mengakui kesalahannya. Alangkah baiknya hal ini adalah lebih baik bersalah tapi mengakui kesalahannya dan bertobat penuh penyesalan, daripada tidak bersalah merasa bangga dan mengagungkan serta menyombongkan kebersihannya. Mendengar ucapan ini, wisang jiwa menoleh ke arah adik tirinya, berkata sambil menarik napas panjang, Roro, adikku yang baik, engkau sungguh bahagia mendapatkan seorang guru sebijak pamer si ini, tidak seperti aku. Kemudian ia menghampiri pujo dan berkata, Adimas pujo, setelah segala yang terjadi, dapatkah engkau benar-benar mengampuni aku? Bolehkah aku kini bertemu dengan puteraku suaranya tersendat oleh keharuan? Pujo mengerutkan keningnya. Tidakkah ada yang harus minta dan memberi ampun, Raden? Ah, Adimas, mengapa menyebut Raden? Bukankah ayahku minta kau menyebut paman kepadanya? Kita bukan orang lain, ah, bagaimana dengan puteraku, Johan Diro yang menjati, muridmu? Mana dia maaf, Kang Mas Wisangjiwo tanpa ku sengaja aku mengecewakan semua keluargamu. Kami sendiri sebetulnya sedang mencari-cari Joko Mandero dan Endang Patimroto, puteriku, kemudian secara singkat pujo menceritakan kehilangan dua orang anak itu. Wisangjiwo merasa gelisah sekali dan ketika ia Mi manggil kepala pasukan, Mi berinya pentah untuk mengerahkan pasukan dari kota raja mencari dua orang anak yang hilang itu. Keadaan Adipati Joyo Wiseso amat payah. Bangsawan ini sudah tua dan lemah. Serbuan yang menghancurkan keluarganya, kemudian siksaan Yah di duritanya, terlalu berat baginya. Biarpun Resi Telomoyo sudah berusaha sedapatnya untuk memberikan jamu-jamu yang berhasiat, namun hasilnya sia-sia. Tiga hari kemudian, dalam keadaan payah, berbaring di atas pemberingan dalam kamarnya, Adipati Joyo Wiseso Mi manggil kedua anaknya mendekat, dan minta supaya dipanggilkan pujo, Kartiko Sari, dan juga Resi Telomoyo. Ketika pujo dan istrinya Mi masuki kamar, mereka melihat Resi Telomoyo sudah berada di situ, duduk di bangku menggaruk-garuk tubuhnya. Wisang Jiwo juga duduk di dekat pembaringan dengan wajah yang pucat dan murah em, sedangkan Roro Luhito berlutut di dekat pembaringan sambil menangisi ayahnya. Adipati itu tampak kurus dan pucat sekali, akan tetapi matanya bersinar ketika ia melihat pujo dan Kartiko Sari Mi masuki kamar. Pujo dan Kartiko Sari segera duduk Mi ngadapi si sakit. Nak mas pujo, ah, si sakit berkata dengan napas terengah-engah dan agaknya ia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk dapat bicara. Telunjuknya menudin ke arah Wisang Jiwo ketika. Ia menyambung, aku, aku tidak khawatirkan dia ini, dia menghamba pangeran tua, akan tetapi. Ia terengah-engah, menoleh dan menyentuh kepala Roro Luhito yang berlutut di dekatnya, akan tetapi dia ini dia akan terlantar, aku, aku, menyerahkan dia kepadamu, anak mas, kau terimalah anakku, ini. Seng Adipati tidak kuat melanjutkan lagi, merebahkan lagi kepalanya di atas bantal, napasnya terengah-engah, matanya dipejamkan setelah ia Mi mandang ke arah pujo dengan pandang mata penuh permohonan. Sunyi sejenak di kamar itu, kecuali isak tertahan Roro Luhito. Pujo bangkit dari bangku, bingung Mi mandang kesekeliling, Mi mandang kepada wajah semua orang. Kartikosari hanya menundukkan muka. Ini, ini, bagaimana ini tanda tanya ia menggagap, mukanya menjadi merah sekali. Ia Mi mandang wisang jiwo untuk minta bantuan. Wisang jiwo menggigit bibir dan mengangguk. Aku telah menyetujui, dan aku hanya mengharap kau akan sukami menui permintaan terakhir ayahku, Adimas Pujo.